Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah memperingati Hari Raya Magha Puja 2566 Budis Era atau tahun 2023 di Kompleks Candi Agung Burobudur, Kabupaten Magelang. Peringatan tersebut dilakukan penuh khidmat dengan pradaksina, yakni mengelilingi Candi Borobudur dengan membawa pelita. Diawali dengan prosesi ritual pembacaan parita suci perayaan Hari Raya Magha Puja diikuti oleh ribuan umat Buddha di kawasan Candi Borobudur. Kabupaten Magelang, meski sempat diguyur dengan hujan yang cukup deras, namun tidak menyurutkan kekusukan umat dalam mengikuti prosesi puja-puja yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Kemacoro Mahatera. Bahkan, sejumlah umat nampak bertahan di depan altar terbuka. Hari Raya Magha Puja merupakan salah satu dari empat Hari Raya umat Buddha yang diperingati setiap bulan purnama di bulan ketiga kalender Buddha. Untuk mengenang peristiwa penting, ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 biku arahat di Velufana Arama atau hutan bambu dan ditasbihkan langsung oleh Sang Buddha. Perayaan Magha Puja tersebut baru pertama kali dilangsungkan di Komplek Candi Agung Borobudur setelah pemerintah mencanangkan bangunan Candi Borobudur menjadi tempat peribadatan bagi umat Buddha. Rencananya perayaan tersebut akan terus dilakukan setiap tahunnya seperti hari raya besar umat Buddha lainnya. Magha Puja ini peristiwa dulu untuk kehidupan Buddha adalah berkumpulnya 1250 orang biku yang semuanya mencapai kesejahteraan tertinggi tanpa diundang. Nah itu oleh agama Buddha, oleh umat Buddha seluruh dunia dilaksanakan setiap tahun. Nah hari ini kebetulan Candi Borobudur ini yang pertama dilaksanakan Magha Puja oleh Sangga Agung Indonesia, setelah umat Buddha dari berbagai daerah. Dilanjutkan dengan upacara besar yaitu kegiatan puja atau sembahyang untuk memperingati Magha Puja dan yang ketiga tentu adalah mengingatkan kepada umat bagaimana memanah hidup dalam kehidupan sehari-hari khususnya menghadapi Magha Puja dan mengingatkan juga umat untuk senantiasa bersama-sama bergotong-royong tidak saling berserisih pendapat menghadapi tahun politik yang sudah meledekkan. Prosesi peringatan Magha Puja sendiri ditutup dengan pradaksina mengelilingi Candi Borobudur searah carum jam dengan membawa pelita dengan diiringi lagu-lagu umat Buddha. Dian Setiawan, Temanggung TV Terima kasih telah menonton!